Pemirsa setelah kemarin sempat heboh warga negara asing atau WNA masuk DPT, kini giliran temuan anak di bawah umur yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap Pemilu 2019. Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu menuding hal ini sebagai keteladoran penyelenggara Pemilu. Inilah temuan daftar pemilih tetap yang tidak sesuai peraturan, seperti yang dilaporkan Bawaslu di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Berdasarkan penelusuran faktualisasi Bawaslu di lapangan, tim menemukan anak burusnya 12 tahun, warga Dusun Sinargali, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, masuk dalam DPT. Nama anak ini ditemukan di dua kartu keluarga dengan tahun kelahiran berbeda. Dugaan keteladoran ini terjadi karena akses data awal melihat kakak dengan kelahiran tahun 2001, namun tidak melihat faktualnya. Awalnya kami mensortir DPTHP2 yang disinyalir ganda, dan kami sudah faktualisasi. Dan tentunya kami ketemukan bahwa atas nama Jihan itu ada di dua kakak. Dan usianya tentunya yang benar adalah baru 12 tahun kurang. Jika ditemukan ada data yang ganda atau juga tidak memiliki syarat, maka ataupun dari rekomendasi Bawaslu, lalu kemudian kita akan lakukan pencoretan terhadap data pemilih persekutis. Menurut data dari Bawaslu, Kabupaten Pangandaran ditemukan sekitar 13 data ganda di Kecamatan Parigi, dan 36 data ganda sekabupaten Pangandaran. Moji Patuzaman, Pangandaran, Jawa Barat.